Hai kembali lagi di sini bersama javtik jendela tentunya kita review mod terbaru lagi ya dan ini dia pot-pot setra ya nah seperti ini untuk tampilan dari seluruh modnya sendiri ya Oke mantap ya langsung aja kita cek cek ya satu-satu kita lihat nah untuk nyala lampunya seperti ini untuk wiper disini aktif ya dua-duanya oke lanjut untuk buka pintunya nah ini dia ya depan belakangnya sama membukanya nah seperti ini oke lanjutnya untuk animasi yang pertama ini dia bagian AC ini ya yang di tengah bisa pindah ke belakang nah seperti ini oke lanjut untuk animasi yang kedua ini bagian dan kap mesin belakangnya ya nah ini bisa dibuka seperti ini oke lanjut untuk animasi yang ketiga ini untuk menghilangkan selendamnya ya nah jadi copot ya seperti ini oke kita masuk ke area kabinnya nah ini dia untuk tampilan dari dashboard kabin sendiri ya oke mantap di sini detail juga ya oke langsung kita keluar terminal ya sambil kita bawa dan juga kita cek cek nanti suspensinya dan remnya seperti apa untuk modbus yang saya bawa ini ya jadi nanti kalian tahu seperti apa untuk suspensi dan remnya oke kita lihat kanan kirinya oke aman kita belok ke kiri ya oke langsung kita pakai merah warna seperti ini kita lihat sama-sama sama-sama oke nah disini untuk suspensinya udah mantep ya betul untuk remnya juga pakem ya di sini kekepet itu ya yang dibannya itu bisa ke goyang-goyang kalau kita remnya atau kita gas-gas seperti ini oke mantep ya untuk status modenya sendiri ini statusnya free ya ales gratis dan ini memiliki free by saya sendiri untuk livery ada beberapa livery yang saya share ya kali jadi nanti kalian ngasih mak videonya atau kalian cek langsung aja di deskripsinya ya langsung aja kita belok ke kanan Oh seti-hati itu truk kenapa ya waduh tabrak tuh sejungkir balik begini ya oke langsung aja kita ke ini ya ke video livery yang selanjutnya kita simak sama-sama video ini oke dan ini dia untuk voa ladin ya oke lanjut dan ini dia untuk bintang turanku oke langsung aja kita kembali ke gameplay nah itu dia ya untuk livery yang saya share kali ini jadi buat kalian ya yang mau download mode boostnya langsung aja cek link yang saya sudah setiakan di bawahnya nanti untuk link mode dan juga link liverynya saya taruh di deskripsi nanti kalian tinggal nanti kalian tinggal download aja ya oke dan jangan khawatir ya ini statusnya sudah free jadi kalian gak perlu khawatir karena sudah di share secara gratis ya oleh autorenya sendiri oke ya sekian dulu aja untuk review mode ya dari saya yang terima dukungannya dengan dari subscribe kalau dilaksanakan juga ditunggu nanti untuk update-an video terbaru dari saya lagi ya terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai oke terima kasih